Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali mengerjakan soal PT Karisma Digital dimana ini merupakan contoh soal latihan yang sudah kita kerjakan sampai dengan dokumen nomor 3 dan ini merupakan video lanjutannya ini adalah video bagian ketiga kita mulai untuk dokumen terkait voucher kas kecil ini adalah contoh soal untuk voucher kas kecil yang terjadi pada PT Karisma Digital tanggal 3 Desember 2011 untuk pembelian tablet tablet ini untuk bulan November disini dibuat catatan kalau akun yang akan kita gunakan adalah Entertainment S Pen totalnya adalah Rp25.000 disini kita menggunakan sistem pencatatan pencatatan kas kecilnya adalah sistem dana tetap atau Impress Fund jadi kalau Impress Fund itu tidak perlu kita catat di jurnal kas kecilnya jadi nanti cukup kita buat catatan untuk waktu pengisian dana kas kecil jadi kita bikin catatan aja disini misalnya sekarang ini untuk Entertainment untuk Entertainment kita bikin catatan kas kecil Entertainment kita cari nama akunnya menggunakan akun Entertainment S Pen senilai Rp25.000 oke jadi nanti angka-angka ini bisa kita pindahkan saat terjadi pengisian dana kas kecil kembali nah saya taruh disini aja biar gampang mencarinya nanti ya oke ini catatan aja disini ini untuk kas kecil karena kas kecilnya tidak di jurnal karena menggunakan metode sistem dana tetap atau Impress Fund oke kita lanjut berikutnya ini adalah bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 4 Desember dimana PT Kasma Digital menerima uang dari Miraco Digital senilai Rp105.040.000 ini penerimaan piutang dan dikenai denda keterlambatan senilai 1% oke kita catat dulu seperti ini di cash resip ya penerimaan di tanggal 4 nomor bukti nomor bukti 02 BKM oke kita buat namanya Miraco Digital oke terima uangnya ini adalah Rp105.040.000 oke kita lihat di Miraco piutangnya di kartu piutang Miraco Digital ada Rp104.000 oke kemudian ada denda keterlambatan senilai 1% kali 1% ini dia ini kalau di total jadinya Rp105.040.000 ini denda keterlambatannya akun yang kita gunakan sebentar kita cari akunnya untuk denda keterlambatannya kita masukin ke akun let be collected ya ini dia akun denda keterlambatan ya jadi let be collected oke ini jadi untuk dokumen bukti kas masuk ini debitnya adalah cash in bank sebesar ini Rp105.040.000 kreditnya akun receivable senilai piutangnya dan denda keterlambatan 1% nya didapat dari Rp104.000.000 kali 1% ini kita masukin ke akun let be collected karena ada akun receivable maka kartu piutang juga diisi tanggal 4 pelunasan nilainya adalah Rp104.000.000 yang ini misalnya sudah 0 oke sudah untuk dokumen terkait bukti kas masuk pelunasan piutang dicatat cash receipt jurnal oke kita lanjut dokumen berikutnya bukti kas keluar ini untuk membayar hutang nah tanggal 4 Desember berarti di cash payment jurnal tanggal 4 dengan nomor bukti 02 PT Nicole Potok Ken kita lihat hutangnya di kartu hutang ini 196 juta disini kita terima 190 juta 120 ribu oke berarti kita ambil dari sini kita ambil dari sini 190 juta 120 ribu oke ini ini 3 per 10 dan per 30 berarti ini cashnya kita lihat hutangnya berarti hutangnya kita lihat tadi ini berarti dapat discount masih dapat discount di hutang kali 3% ini 190 juta 120 ribu oke 109 ini kan pembelian kreditnya 26 November di lunasi tanggal 4 Desember berarti masih ada apa jeda 10 hari renggang 10 hari dalam waktu pembayaran untuk mendapatkan discount dengan termin 3 per 10 dan per 30 berarti kan kalau membayar antara 10 hari dapat discount 3% ini discountnya 3% dari hutangnya ini dia oke karena dapat discount kita masukin ke akun discount kita masukin ke akun discount kita dapat potongan potongannya kita masukin ke akun cost of goodsall oke 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 karena potongan pembelian itu adalah bagian dari harga pokok penjualan disini akun yang ada adalah hanya cost of goods sold saja ini akunnya ya jadi akunnya kan hanya ada cost of goods sold sedangkan potongan pembelian ya diskon pembelian itu masuk di dalam komponen dari cost of goods sold jadi kita masukin aja ke akun cost of goods sold untuk mendapatkan potongan pembeliannya ya ini untuk jurnal pengeluaran kasnya lanjut lagi dokumen berikutnya yaitu bukti kas keluar untuk dibayarkan kepada Iskandar berupa piutang karyawan yang terjadi pada tanggal 5 Desember totalnya ada 500 ribu ini bukti kas keluar berarti masih di case payment jurnal berarti PT Kasma Digital ini memberikan piutang kepada karyawannya yaitu Iskandar tanggal 5 dengan nomor bukti dengan nomor bukti 03 nilainya ada 500 ribu nilainya ada 500 ribu oh iya tadi ada yang kelupaan ini yang ada account payable nya ini yang account payable ini kan account payable ini harus kita catat di kartu hutang tanggal tanggal 4 perlunasan cash payment jurnal ini kan account payable nya debit kita debit nah kita sudah tidak punya hutang lagi kepada PT Nicole photocam photocam oke kalau yang ini piutang karyawan cukup debitnya adalah employee receivable kreditnya adalah cash in bank seperti ini aja itu adalah jurnal untuk pencatatan piutang karyawan ya oke kita sampai dokumen ini aja piutang karyawan nanti kita sambung lagi di video berikutnya terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati